Halo guys, dengan gue Kenny disini hari ini gue akan nunjukin video gimana cara ngebenerin icon shortcut yang rusak di desktop, contohnya seperti ini nah seperti ini ya, ini kalau dilihat dari properties dia link shortcutnya udah benar kita lihat ya change icon, nah gue pilih ini, ok apply, ok tetap sama ini kan, dia broken atau rusak, sama juga gue ada di kolom satu di games ini, nah, yang ini juga sama, kasusnya sync tuh ok, tetap ikonnya gak sesuai sama link yang dituju, gimana cara berlinya gampang banget, yaitu ketik run disini kemudian menuju ke % local app data kemudian klik ok abis itu scroll sampai ke bawah kemudian jangan lupa ini di untuk hidden itemnya dicentang biar kelihatan, karena dia sebetulnya hidden item nah, scroll sampai bawah sampai ketemu ada icon charge.db nah, ini di delete aja langsung di delete oke, abis di delete nah, ini gue balikin lagi hidden itemnya gue close kemudian angka selanjutnya adalah ke task manager klik kanan task manager nah, disini cari windows explorer windows explorer nya mana ya nah, ini dia paling bawah ini pilih aja salah satunya biasa gue pilih yang di atas ini tinggal klik kanan kemudian restart oke, tunggu beberapa saat sampai semuanya balik lagi nah, kalau udah close kemudian restart deh pc nya ya, oke guys ini komputernya udah di restart yang adalah kita langsung cek aja apakah udah bener icon nya tadaa sudah kembali sudah bener lagi kita coba cek lagi yang satunya the sims 4 nah, kan sudah kembalikan oke, gitu caranya gampang banget oke sekian tutorial video kali ini jangan lupa like and subscribe dan tunggu video selanjutnya dadah 2 3 selamat menikmati